Berita Persija Persija Jakarta akan menjamu Bali United pada pekan ke-18 Liga 1 Indonesia 2022, di Stadion Patriot, Bekasi. Laga sore nanti diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sedang bersaing di papan atas klasemen sementara. Pelatih Persija, Thomas Doll, mengatakan timnya tidak punya waktu banyak untuk melakukan persiapan. Sebab, sebelumnya Macan Kemayoran melakoni dua laga tunda dalam waktu berdekatan. Persiapan kami persis seperti sebelumnya. Kami tidak punya waktu banyak karena kami tandang ke Sleman dan Bandung sebelumnya, ucap Thomas Doll. Kami lebih fokus dalam pemulihan, tapi kami pun melakukan latihan taktikal dan koordinasi formasi, timbunya. Juru taktik 56 tahun itu menegaskan laga melawan Bali United jadi momen untuk bangkit setelah sebelumnya Persija kalah. Tapi, Thomas Doll mengingatkan anak asumnya supaya fokus selama 90 lantaran Bali United merupakan tim kuat dan merupakan juara bertahan Liga 1. Saya tahu, lawan Bali United akan menjadi laga yang sulit. Tapi bagi kami ini merupakan laga yang penting karena bisa menjadi momen kami untuk bangkit kembali, tutur Thomas. Kami akhirnya akan kembali bermain di sini, Stadion Patriot Chandra Baga, lagi setelah lebih dari dua bulan. Saya pun senang karena akhirnya kami bisa bermain di depan Jakmania lagi. Itu akan menjadi motivasi kami untuk bermain besok, ujar Thomas. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, masih merahasiakan starting eleven Macan Kemayoran menghadapi Bali United. Juru taktik asal Jerman itu akan menyiapkan kejutan dalam laga yang digelar besok sore. Bisa memastikan apakah ketiga pemain baru itu akan diturunkan saat laga Persija Jakarta melawan Bali United. Thomas Doll masih akan melihat skuad terbaiknya dan baru akan diumumkan pada besok pagi. Saya senang ada tiga pemain baru tapi saya tidak mau bicara siapa yang akan bermain besok. Sebelum laga pastinya banyak yang akan terjadi dan untuk keputusan siapa yang bermain itu baru akan ketahuan besok pagi, ucap Thomas. Dua bomber Persija, Michael Kermencik dan Abdullah Yusuf Helal, dipastikan absen. Kondisi ini membuat Kapten Anyar Bali United, Ricky Fajrin, semringah. Ricky Fajrin memastikan skuad Serdadu Tridatu optimistis meraih poin di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Kami para pemain sangat siap untuk laga menghadapi Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!